Meski Nalan Song tidak mati, dia terluka parah dan diambang kematian. Bahkan jika Kincuan menyelamatkannya, ini masih merupakan awal yang baik. Setidaknya menurut semua orang, generasi parubaya adalah kuncinya, karena generasi ini akan dengan cepat mendominasi era ini selama bertahun-tahun. Generasi muda akan membutuhkan waktu yang lama, 100 tahun, 300 tahun, atau bahkan 500 tahun sebelum mereka dapat berharap untuk bersaing dengan generasi parubaya. Karena itu, masih hingga generasi parubaya. Bagaimanapun, generasi ini sudah mulai mendominasi era ini. Namun, klan Gongyang, sebuah eksistensi yang hampir tidak dikenali oleh semua orang, dapat dengan mudah mengalahkan Nalan Song dan hampir membunuhnya. Reputasi Nalan Song di Divine Phoenix City tidak kecil, itulah sebabnya banyak orang terkejut. Seorang ahli terkenal di Divine Phoenix City sebenarnya tidak mampu menahan satu pukulan pun. Ini secara alami mengejutkan banyak orang, dan sedikit kepercayaan diri yang baru saja mereka bangkitkan sekarang hilang. Tria parubaya dari keluarga Ram berhasil dalam satu pukulan. Dia melihat keluarga Divine Phoenix di panggung bela diri dan tersenyum tipis. Senyumnya menghina, lalu dia perlahan berkata, omong kosong generasi muda, kalian benar-benar berani untuk menganggapnya serius. Seorang pemuda dengan sedikit keterampilan tidak akan berarti apa-apa. Dia tidak tahu besarnya langit dan bumi, sombong, sombong, ditakdirkan untuk tidak berarti apa-apa. Tria parubaya ini secara alami berbicara tentang kincuan. Kincuan tersenyum dan tidak berbicara. Mendengar kata-kata pihak lain, kincuan malah senang. Semakin mereka bertindak seperti ini, semakin tinggi mereka menempatkan diri, semakin keras mereka akan jatuh. Tria parubaya dari keluarga Ram berbicara dengan lebih bersemangat. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia akan mendapatkan kembali wajahnya yang telah hilang sebelumnya. Oleh karena itu, dia mengambil waktu dan memindai anggota keluarga Divine Phoenix, bukannya aku ingin mengatakan ini, tetapi keluarga Divine Phoenix telah benar-benar menurun. Jika kalian terus seperti ini, kalian akan dengan mudah menghilang di sungai sejarah. Kata-kata ini agak berlebihan. Ini secara terbuka mengutuk kehancuran keluarga Divine Phoenix. Keluarga Divine Phoenix secara alami tidak bahagia. Lagi pula, siapapun yang dikutuk agar keluarganya dihancurkan tidak akan bahagia. Namun, hubungan kedua belah pihak sudah lama mencapai titik di mana mereka seperti api dan air. Semua ini sudah direncanakan oleh keluarga Ram sejak lama. Sekarang, mereka telah mencapainya, tapi sepertinya ada sedikit kesalahan. Tapi sekarang, situasinya tampaknya perlahan berbalik. Dia telah menemukan perasaan itu. Baiklah, jangan banyak bicara. Biarkan aku melihat kekuatan dari klan Divine Phoenix. Seorang junior dari sebelumnya sudah sangat sombong, aku tidak tahu apakah klan Divine Phoenix layak menjadi sombong. Pria parubaya dari keluarga Ram berkata dengan senyum dingin. Hanya pada saat inilah dia mengungkapkan apa yang tampak seperti tarinya. Sebelumnya, dia hangat dan lembut, tetapi sekarang, dalam sekejap, dia menjadi sangat galak. Klan Divine Phoenix sebenarnya berada di bawah banyak tekanan saat ini. Keberadaan yang tidak diketahui telah naik, dan Nalan Song klan benar-benar terluka ringan. Jika bukan karena bantuan kincuan, dia mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Pembunuhan instan, ini menyebabkan orang-orang dari klan Divine Phoenix merasakan tekanan besar. Lagi pula, Nalan Song adalah pembangkit tenaga listrik di klan. Sekarang, meski ada beberapa orang yang lebih kuat dari Nalan Song, mereka tidak akan bisa membunuh Nalan Song dalam sekejap. Oleh karena itu, mereka semua ragu-ragu. Ini adalah situasi yang dia inginkan. Dia ingin generasi parubaya merasakan tekanan. Namun, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Tidak masalah jika tidak ada yang datang. Dia mengerti bahwa Nalan Long pasti akan naik. Selama Nalan Long naik, maka tujuan kedatangan kali ini akan tercapai. Ia tersenyum melihat semua ini. Bahkan ketika keluarga Ram dipaksa ke titik itu oleh kata-kata kincuan, dia tidak merasakan apa-apa. Itu hanya keuntungan verbal. Itu tidak berarti apa-apa karena tidak bisa mengendalikan seluruh situasi. Setelah itu, selama Nalan Long dan pasukan utama lainnya terbunuh, klan Divine Phoenix akan runtuh dengan sendirinya. Oleh karena itu, situasi saat ini membuatnya sangat bahagia. Semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Meskipun ada sedikit perubahan sebelumnya, itu tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Apa? Tidak ada yang datang. Sampah? Sekelompok sampah. Tria parubaya itu meraung di Divine Phoenix Clan. Sebelumnya, kincuan meraung seperti ini. Sekarang giliran keluarga Ram. Juga, ini sebenarnya adalah provokasi. Jika beberapa orang muncul, mereka akan dibunuh dan situasinya akan tetap kembali. Keluarga Ram memaksa Nalan Long untuk keluar. Nalan Long secara alami melihatnya. Kincuan tersenyum, dia sangat kurang ajar. Biarkan paman kelima naik. Paman kelima Nalan Sun sedikit lebih kuat dari Nalan Song. Namun, kekuatan tempur sebenarnya Nalan Sun sangat kuat dan dia memiliki beberapa metode khusus. Namun, hal terbesar yang diandalkan adalah amplifikasi kincuan. Nalan Sun tersenyum dan berjalan menuruni gunung. Amplifikasi kincuan telah diberikan kepadanya. Dia sudah terkejut pertama kali jadi dia tidak terkejut lagi. Nalan Sun yakin dia bisa membunuh pria parubaya dari keluarga Ram ini. Nalan Sun, yang berdiri di atas panggung, sangat tenang, apakah kamu sudah cukup bicara? Jika sudah, mari kita mulai. Pria parubaya dari keluarga Ram tersenyum. Dia menatap Nalan Sun. Karena dia mengenal Nalan Song, dia secara alami mengenal Nalan Sun. Kamu bukan lawanku. Apa menurutmu keberuntunganmu lebih baik dari Nalan Song? Pria parubaya dari keluarga Ram berkata dengan acuh tak acuh. Sudahkah kamu mengatakan cukup banyak omong kosong? Jika sudah, mari kita mulai. Nalan Sun masih setenang biasanya. Kali ini, pria parubaya dari keluarga Ram benar-benar tersedak. Pertama kali baik-baik saja, tetapi kedua kalinya dia mengatakannya, pihak lain masih memiliki nada yang sama. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah meninju setumpuk kotoran, bukan kapas. Itu sangat menjijikan. Oke, oke, mari kita mulai. Pria parubaya dari keluarga Ram mengertakan gigi dan berkata. Pertempuran dimulai. Gas beracun masih menyebar. Namun kali ini, pria parubaya dari keluarga Ram kembali terkejut karena Nalan Sun masih tidak takut dengan racunnya. Jika seseorang tidak takut dengan racunnya, maka itu bisa dimengerti. Namun, dia tidak takut pada dua. Ini membuatnya sedikit bingung. Orang harus tahu bahwa racunnya sangat menguasai dan dia sangat percaya diri dengan racunnya. Karena gas beracun itu tidak berguna, dia hanya bisa mengandalkan teknik racunnya sendiri. Dia bisa langsung menyerang dan memasukkan racun ke dalam teknik pertarungannya. Itu jauh lebih kuat dari gas beracun. Pencarian jiwa racun tubuh. Nalan Sun tertegun. Namun, dengan sangat cepat, Kincuan melihat patung Buddha di formasi lima elemen Buddha suci memancarkan cahaya kemasan untuk melindungi Nalan Sun. Hanya Kincuan yang bisa melihatnya. Yang lain tidak bisa. Saat pria parubaya dari keluarga Ram melihat ekspresi Nalan Sun, dia tersenyum. Siluetnya melintas dan dia langsung menyerang. Ini juga salah satu gerakan pembunuhannya. Pencarian jiwa racun tubuh bisa membuat pikiran lawan menjadi kosong. Pada saat ini, bahkan jika serangan berikutnya tidak dapat membunuh lawan, itu masih dapat melukai mereka secara serius. Engah. Banyak orang memandang Nalan Sun dengan kasihan karena mereka semua tahu kali ini, Nalan Sun tidak akan seberuntung itu. Namun, dengan sangat cepat, semua orang terkejut. Karena Nalan Sun berdiri di sana. Pria parubaya dari keluarga Ram sudah jatuh ke tanah. Matanya menatap Nalan Sun, tapi ada lubang besar di dadanya. Pria parubaya dari keluarga Ram sudah mati. Banyak orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. 1872 Pertempuran telah berakhir, tetapi sekelilingnya sunyi senyap. Pria dari keluarga Ram itu masih angku, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali wajah untuk keluarga Ram dan mengejek keluarga Kaisar Ilahi. Setelah keheningan singkat, lingkungan sekitar tampak meledak. Akhir ini terlalu tak terduga. Seseorang berkata dengan emosional. Itu benar. Sebelumnya, orang dari keluarga Ram ini masih mengatakan bahwa klan Divine Phoenix adalah sampah. Iya, pria parubaya ini berteriak bahwa keluarga Divine Phoenix adalah sampah, tetapi dia mati di panggung bela diri dalam sekejap mata. Kupikir keluarga Ram bisa mendapatkan kembali wajah mereka kali ini, tapi sekarang aku khawatir. Seseorang berkata dengan heran. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pertukaran bela diri kali ini sudah sangat mengasihkan, ini bukan perjalanan yang sia-sia. Iya, wajah keluarga Ram bengkak, sangat bengkak. Lihat wajah keluarga Ram. Saat ini, keluarga Ram ingin muntah darah. Tria parubaya ini sangat sengsara di babak kedua. Mereka tidak bisa menerimanya, jadi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tria parubaya dari keluarga Ram mencibir dan nadanya yang menghina masih melekat di telinga semua orang. Sebelumnya, ejekan dan penghinaan Kincuan adalah karena dia membunuh beberapa orang. Pada akhirnya, pihak lain sangat ketakutan sehingga tidak berani naik ke atas panggung. Kincuan tertawa terakhir, pihak lain tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan Kincuan berjalan turun. Dan pria parubaya dari keluarga Ram ini hanya mencibir sekali sebelum dia dipukuli sampai mati. Apakah ini tindakan legendaris berpura-pura menjadi korban? Nalansun berdiri di panggung bela diri dan tidak mengatakan apapun karena dia tidak perlu mengatakan apapun. Dia berdiri di sana tanpa berkata apa-apa adalah pukulan terbesar bagi lawan. Jika dia mengatakan sesuatu sekarang, dia akan kehilangan poin. Saat ini, keluarga Ram bisa dibilang sudah kehilangan muka. Ini baru permulaan, dan mereka pikir permulaan akan lebih baik. Keluarga Divine Phoenix hanya biasa saja. Kata-kata itu sudah diucapkan. Tapi keluarga Ram yang kembali sadar segera mengirim orang. Tapi mereka gugup karena pria parubaya sebelumnya telah dikalahkan dengan begitu mudah. Ekspresi Ram Jin semenarik mungkin. Kali ini, dia datang untuk membunuh Narang Long. Dia tahu bahwa Narang Long baru saja tiba. Bahkan jika tubuhnya telah pulih, itu tidak akan sembuh total. Lebih jauh lagi, bahkan jika itu adalah Nalan Long di puncaknya, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa klan Divine Phoenix saat ini sedikit berbeda. Pria muda dari sebelumnya sekarang adalah Nalan Sun. Penampilan Nalan Sun kali ini terlalu mempesona. Ini seharusnya tidak terjadi. Tiga tahun lalu, Nalan Sun masih sama. Tidak mungkin baginya untuk tumbuh begitu cepat. Tapi sekarang, itu tidak bisa dipercaya. Saat ini, hati Gong Yang Jin sedang kacau. Dia tahu bahwa dia datang ke sini untuk membunuh Narang Long. Jika dia tidak cukup kuat, dia mungkin harus mati di sini. Namun, ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa ingin tertawa. Dia tidak percaya bahwa dia akan ditahan di sini. Jadi dia dengan cepat mengusir pikiran ini dari benaknya. Membunuh Nalan Long tidak akan mengubah apapun. Tujuan mereka kali ini adalah membunuh Narang Long. Mereka bisa menerima kerugian lainnya. Sekarang, dia merasa sudah waktunya baginya untuk bertindak. Jika tidak, moral akan anjok dan dia tidak akan kembali. Pada saat ini, Nalan Sun sekali lagi dengan mudah menjatuhkan anggota klan Ram. Pada saat itulah Gong Yang Jin tampil di atas panggung. Dia dengan tenang berjalan ke arah mereka. Banyak orang mengenali Gong Yang Jin. Saat Gong Yang Jin naik, kerumunan meledak. Itu Gong Yang Jin. Bahkan Gong Yang Jin naik. Sangat tampan. Gong Yang Jin mungkin menjadi kepala keluarga berikutnya di masa depan. Bahkan Gong Yang Jin naik. Apa menurutmu Narang Long akan naik? Dengan temperamen Narang Long, dia pasti akan naik. Dia pasti akan naik dalam kesempatan seperti itu. Tapi Narang Long tidak bodoh. Semua orang bisa melihat bahwa tujuan mereka adalah dia. Apa menurutmu dia akan naik? Karena kamu bisa melihat itu, menurutmu apakah Gong Yang Jin tidak akan mempertimbangkan masalah ini? Sebenarnya, tidak masalah apakah dia naik atau tidak. Narang Long pasti akan naik. Saat Nalan Sun melihat Gong Yang Jin muncul, ekspresinya berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi pada saat ini, Gong Yang Jin berkata, bisakah kita mulai? Wajah Narang Sun memerah. Dia tahu bahwa jika dia menjawab ya, dia tidak akan bisa hidup lebih dari dua detik atau bahkan satu detik. Dia tahu bahwa dia akan mati tetapi dia tidak bisa mundur, terutama dalam kesempatan seperti itu. Begitu dia mengatakannya, reputasinya akan hancur dan dia lebih baik mati daripada hidup. Narang Sun tersenyum dengan tenang padanya. Tepat saat dia hendak membuka mulutnya. Nalan Long melonjak ke langit. Kakak Sun, kamu turun dulu. Kamu bisa bermain dengannya. Gong Yang Jin tidak akan bisa bersenang-senang. Biarkan aku melakukannya. Narang Long tersenyum. Gong Yang Jin tersenyum. Dia sedikit bersemangat karena Narang Long muncul. Dia tidak menyangka Narang Long datang sepagi ini. Dia mengira Narang Long baru akan muncul setelah dia membunuh beberapa atau bahkan puluhan orang. Dia tidak berharap dia muncul begitu cepat dan langsung. Karena itu, dia memandang dengan santai saat Narang Sun berjalan. Pakaian Narang Sun basah kuyuk. Ini adalah tingkat tekanan dan kegugupan yang tinggi. Bagaimanapun, hidup dan mati dipertaruhkan. Jika dia mengucapkan dua kata itu dengan cepat, dia pasti sudah mati. Dia tidak menyangka Gong Yang Jin datang sepagi ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Gong Yang Jin dan keluarga Gong Yang Jin tidak menyangka Narang Long akan datang sepagi ini. Sebenarnya, kedua belah pihak tahu tujuan mereka. Inilah yang tidak bisa dipahami oleh keluarga Gong Yang Jin. Ini karena mereka tahu Narang Long akan berdiri. Apalagi Narang Long tahu bahwa mereka datang untuk membunuhnya, tapi dia tetap berdiri. Terkadang, banyak hal yang sangat kontradiktif. Anda tahu ini akan terjadi, tetapi masih agak sulit untuk menerimanya. Gong Yang Jin memandang Narang Long dan tersenyum, aku tidak menyangka kamu akan berdiri sepagi ini. Karena cepat atau lambat kamu harus berdiri, maka lakukanlah lebih awal. Semakin awal kamu selesai, semakin cepat kamu akan baik-baik saja. Narang Long tersenyum. Benar, ini juga bagus. Ini akan menghemat banyak masalah. Kupikir aku harus menggunakan semua cara untuk membuatmu bangun. Gong Yang Jin tersenyum sambil menatap Narang Long. Sepertinya dia sedang melihat seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Narang Long memandang Gong Yang Jin, apakah kamu pikir kamu dapat melanjutkan hari ini? Hahaha. Gong Yang Jin tertawa, karena aku ingin kamu datang, apakah menurutmu aku bisa melanjutkan? Membunuhmu akan semudah membalikkan tanganku. Narang Long menatapnya dengan tenang, seseorang seharusnya tidak hidup dalam pikirannya sendiri. Jangan memandang orang dengan mata tua dan merasa bahwa orang lain lebih rendah darimu. Betapa memalukannya dibunuh seperti itu. Tapi kamu akan melakukannya sudah mati saat itu, jadi tidak akan memalukan. 1873 Narang Long sama sekali tidak senang. Satu kalimat benar-benar bukan apa-apa baginya. Dia adalah seseorang yang telah dilahirkan kembali dan tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia menatap Ram Jin dan mengangguk. Mari kita mulai. Naga beracun itu berputar-putar. Ini adalah jenis teknik, dan itu juga merupakan jenis kemampuan bertahan. Itu setara dengan teknik Grid Dao Defensive. Ini adalah naga beracun yang berputar-putar. Tidak hanya memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, ia juga bisa memenuhi sekelilingnya dengan gas beracun yang mengerikan. Gas beracun ini bisa mempercepat pemulihan Ram Jin dan meningkatkan kemampuan racunnya. Kemampuan ini sangat menakutkan. Meskipun itu bukan kemampuan ilahi atau Grid Dao, bagi Ram Jin, itu lebih berharga daripada beberapa kemampuan ilahi. Narang Long tidak berani ceroboh. Bayangan Samar Fire Phoenix muncul di tubuhnya. Asal-usul keluarga Divine Phoenix terkait dengan teknik ini. Kemampuan ini juga merupakan dasar dari keluarga Divine Phoenix. Dao Agung Perlindungan Divine Phoenix Tapi sejak 10.000 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun di keluarga yang bisa mengolah Dao Besar Perlindungan Divine Phoenix ini di atas tingkat ke-10. Hal ini menyebabkan keluarga Divine Phoenix menurun ke tahap ini. Tapi Narang Long sudah mencapai tingkat ke-10 di usianya. Jika dia tidak koma selama 10 tahun terakhir, dia mungkin telah mematahkan keberadaan seperti kutukan yang telah ada selama 10.000 tahun. Ini juga mengapa Narang Long mungkin bisa memimpin keluarga Divine Phoenix menuju kejayaan lagi. Ketika Kincuan melihat Great Dao of Protection of Divine Phoenix ini, dia sedikit terkejut. Mungkin dia bisa mempraktikkannya. Energi suci naga ilahi miliknya dapat hidup berdampingan dengan Dao Besar Perlindungan Divine Phoenix ini. Dengan pemikiran ini, Kincuan memikirkan keberadaan khusus di Great Dao of Protection. Naga dan Phoenix membawa kemakmuran. Ini bisa dicoba di masa depan. Menekan jejak kegembiraan di hatinya, Kincuan masih memiliki Black Tortoise Shield, Dragon, Phoenix, Black Tortoise. Empat Dewa Hewan dan Harimau Putih. Saat ini, Ram Jin dan Nalan Long sudah bertarung di atas panggung. Untuk memastikan tidak ada yang salah, Kincuan telah lama menggunakan amplifikasi dan formasinya. Jadi sekarang pertempuran masih berlangsung, jika Nalan Long masih tidak bisa mengalahkan Gong Yang Jin dengan ini, maka statusnya sebagai eksistensi teratas dari generasi klan Divine Phoenix ini akan sia-sia. Dia tidak akan menjadi orang yang mungkin bisa memimpin keluarga Divine Phoenix menuju kejayaan. Penggemar Kincuan menyebabkan Nalan Long sangat terkejut. Kincuan tidak tahu, tapi Nalan Long bisa merasakannya dengan jelas. Di bawah amplifikasi formasi susunan Kincuan, Dao besar dari alam pelindung Divine Phoenix sebenarnya meningkat satu alam, menyebabkan Dao besar dari alam pelindung Divine Phoenix mencapai alam kesebelasnya saat ini. Tingkat kesebelas dan tingkat kesepuluh adalah dunia yang terpisah. Selama sepuluh ribu tahun, tidak ada yang mematahkan belenggu ini, tapi sekarang, setelah peningkatan Kincuan, belenggu itu benar-benar telah dipatahkan. Nalan Long terkejut melampaui kata-kata. Sebelumnya, Kincuan hanya menggunakan Godly Position of the Array Formation. Dia belum menggunakannya bersama dengan susunan lima unsur Buddha suci. Terakhir kali, itu hanya untuk memberi Nalan Long kepercayaan diri. Kali ini, itu adalah pertempuran nyata. Oleh karena itu, untuk mencegah kecelakaan, Kincuan langsung menggunakan formasi susunan dan posisi dewa formasi susunan secara bersamaan. Siapa yang mengira bahwa itu benar-benar akan memungkinkan Dao besar Divine Phoenix dari Nalan Long untuk menerobos? Bagi Nalan Long, ini adalah belenggu. Awalnya, bahkan jika dia tidak berhasil menembus, Nalan Long yakin dia bisa mengalahkan Gong Yang Jin. Itu seharusnya menjadi kemenangan penuh tanpa kejutan. Sekarang dia merasa itu mungkin mudah. Mengaum. Naga beracun itu berputar-putar. Saat meraung, rasa jijik hitam hijau melonjak. Ming. Teriakan Phoenix itu keren di samping Nalan Long. Gas beracun itu tidak bisa mendekatinya sama sekali. Mengesampingkan fakta bahwa susunan lima elemen Buddha Suci Kincuan memiliki kemampuan pemurnian yang kuat, bahkan tanpa kemampuan pemurnian, Grid Dao Divine Phoenix milik Nalan Long dapat dengan mudah menghentikan gas beracun. Gong Yang Jin sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa Nalan Long saat ini tampak sedikit berbeda, tetapi dia tidak tahu apa yang berbeda. Gong Yang Jin melepaskan dua serangga beracun tanpa mengedipkan mata. Mereka memasuki tanah di bawah panggung bela diri dari telapak kakinya. Dua lainnya menghilang ke udara. Ini adalah kartu truf besar Gong Yang Jin. Serangga beracun natal. Keduanya tidak terlihat dan bisa menghilang ke udara. Namun, orang dengan mata khusus dan kemampuan khusus dapat merasakan atau melihatnya. Ini membutuhkan level tertentu. Gong Yang Jin meninju ke arah Nalan Long dari jauh. Seekor naga seperti asap hitam hijau meraung dan bergegas menuju Nalan Long. Dalam sekejap, itu menutupi langit dan bumi. Udara dipenuhi aura yang bisa membuat orang pingsan. Ini adalah teknik racun yang diaktifkan oleh tubuh racun. Serangan itu mengandung racun yang mengerikan. Kemampuan semacam ini sangat menakutkan. Banyak orang tidak berdaya dalam situasi seperti itu. Nalan Long dengan tenang mengulurkan tangannya dan perlahan menamparkan. Pulsa Phoenix Ming Suara mendengung yang keren terdengar, dan gambar Phoenix yang cantik muncul. Itu langsung bergegas keluar dan bergegas menuju naga beracun berwarna hijau tua. Kemanapun ia lewat, ia menghilang ke udara tipis. Pulsa Phoenix yang kuat terus bergegas menuju Gong Yang Jin. Eh, Gong Yang Jin terkejut. Ini bukan kali pertama mereka bertarung. Phoenix Pulse sebelumnya tidak bisa melakukan ini. Paling-paling, mereka seimbang. Apalagi, dalam sepuluh tahun terakhir, teknik racunnya mengalami terobosan. Oleh karena itu, dia merasa bisa menekan Nalan Long setelah menggunakannya. Apalagi, dia tidak mengandalkan ini untuk membunuh Nalan Long. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak dapat menekan Nalan Long dan serangannya akan dipatahkan begitu saja. Semua pikiran ini hanya berlangsung sesaat. Ini karena Pulsa Phoenix sudah ada di depannya. Dia menghina. Setelah mematahkan serangannya, kekuatan yang tersisa masih mengalir ke arahnya. Dia merasa bahwa kekuatan yang tersisa tidak akan banyak. Oleh karena itu, dia dengan santai menyerang lagi. Sebuah penghalang muncul tiga meter di depannya. Penghalang racun. Boom-boom. Gong Yangjin terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa penghalang racun akan dapat memblokir Pulsa Phoenix tetapi sekarang, matanya akan jatuh ke tanah. Penghalang racun, yang dikenal dengan pertahanannya, sebenarnya dipatahkan oleh sisa kekuatan Pulsa Phoenix. Itu masih pecah seperti pisau panas menembus mentega. Tidak ada ketegangan sama sekali. Ledakan. Karena jaraknya yang jauh, dia tidak punya waktu untuk menghindari Pulsa Phoenix yang tersisa. Gong Yangjin dikirim terbang oleh Phoenix Pulse milik Nalan Long. Wajahnya pucat dan bekas darah muncul di sudut mulutnya. Dia terluka. Satu gerakan. Kekuatan Nalan Long mengejutkan banyak orang. Gong Yangjin merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Saat ini, Nalan Long bergerak. Dia seperti burung Phoenix yang menakutkan, menutupi langit saat dia bergegas dan mengulurkan tangannya. Serangan menghancurkan Divine Phoenix. Ketika Gong Yangjin sadar kembali, wajahnya pucat tanpa bekas darah. Cedera sebelumnya sebenarnya tidak terlalu serius, tetapi organ dalamnya masih terluka. Namun, serangan ini terlalu cepat dan auranya terlalu ganas. Narang Long, yang kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat, benar-benar menghancurkan Gong Jin dalam hal kekuatan. Selain itu, dia mampu mengintimidasi Gong Jin. Sebenarnya, formasi lima unsur Buddha suci juga menahan Gong Jin. Serangan Narang Long mengandung kekuatan para dewa dan Buddha. 1874. Satu tatap muka, satu kontak. Saat ini, Nalan Long melepaskan serangan kekerasan ke arah Gong Jin. Setelah didorong oleh Kincuan, kekuatan Nalan Long sudah mencapai puncaknya. Hanya saja Gong Jin tidak mengetahui hal ini. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu yang aneh. Dia bahkan menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak mau mempercayainya. Dia tidak mau menerimanya dari lubuk hatinya. Bagaimanapun, perubahan ini terlalu tidak terduga. Ledakan. Serangan Nalan Long begitu dahsyat sehingga rasanya bisa menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, Gong Jin memuntahkan darah. Organ dalamnya terlantar parah. Saat ini, Gong Jin bahkan tidak merasakan sakit. Ukulan mental bahkan lebih besar. Baginya, semua ini adalah mimpi, mimpi buruk. Dia tidak percaya itu nyata. Dia merasa seperti mengalami mimpi buruk dan akan segera bangun. Ketika dia bangun, semuanya akan menjadi ilusi. Tapi sepertinya dia tidak bisa bangun dari mimpi ini. Boom, boom. Serangan Nalan Long sangat keras dan tajam. Gong Jin seperti domba kecil di bawah cakar singa. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Perbedaannya begitu besar sehingga sulit dipercaya. Gong Jin tidak bisa bangun dari mimpi ini. Pertempuran berakhir dengan sangat sederhana. Nalan Long merasakan kekuatan kekerasan dan sedikit enggan. Sayangnya, kekuatan ini bersifat eksternal dan bukan miliknya. Tapi kali ini, dia telah memahami ambang jalan besar Divine Phoenix. Dia percaya bahwa dia akan segera menerobos ke jalan besar Divine Phoenix. Pada saat itu, kekuatannya tidak sekuat sekarang, tetapi masih jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lagi pula, alasan mengapa Nalan Long bisa memiliki kekuatan yang mengerikan kali ini bukan hanya karena dorongan kincuan, tetapi juga karena jalan agung Divine Phoenix telah menembus jalan agung Divine Phoenix. Bagaimanapun, ini adalah ranah yang paling penting. Selama 10 ribu tahun, tak seorang pun di keluarga Kaisar Ilahi telah menembus belenggu ini. Dalam keadaan seperti itu, Nalan Long dapat dengan mudah membunuh Gong Jin. Dan, dia melakukannya. Lingkungannya sunyi senyap, ledakan Nalan Long mengejutkan semua orang. Bahkan lelaki tua itu tertegun. Namun, lelaki tua itu telah lama mengalami serigala angin, jadi dia dengan cepat menemukan inti masalahnya. Tuan tua tahu tentang posisi Dewa Kincuan dari formasi Arrai dan tahu berapa banyak peningkatannya. Tuan tua juga tahu tentang kemampuan Narang Long, itulah sebabnya dia melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Menghubungkan ini dengan persona Divine Phoenix, itu adalah gambar legendaris dari tingkat ke-11 dari Great Path of Protection Divine Phoenix. Orang tua itu sangat bersemangat. Dia berpikir bahwa Nalan Long sudah menembus ke tingkat ke-11. Ini adalah rintangan yang melanda klan selama 10 ribu tahun terakhir. Di tahun-tahun terakhir mereka, klan Divine Phoenix membutuhkan seseorang untuk membuat terobosan untuk mematahkan kutukan ini. Meskipun banyak orang dalam keluarga mengatakan bahwa itu bukan kutukan dan itu bukan rintangan, mereka sebenarnya percaya bahwa menembus tingkat ke-11 sama sulitnya dengan naik ke surga. Ada pun kemuliaan keluarga, bagaimanapun, sudah bertahun-tahun, entah itu benar atau tidak. Untuk memprovokasi klan mereka sendiri, banyak klan akan mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari klan besar yang telah menurun, dan bahwa klan manapun dari zaman kuno adalah klan mereka, dan bahwa mereka memiliki garis keturunan di tubuh mereka. Tak perlu dikatakan, dorongan semacam ini sangat berguna. Selain itu, ini juga status. Terkadang, itu palsu, dan pada akhirnya, tidak ada yang tahu apakah itu asli atau tidak. Jika beberapa ahli benar-benar muncul dalam keluarga dan mendominasi suatu wilayah, itu perlahan akan menjadi nyata. Sebenarnya sangat sulit untuk membedakan apakah benda ini asli atau palsu. Selain itu, klan dan sekte semuanya diciptakan oleh satu orang. Orang ini memperoleh pertemuan kebetulan, warisan yang kuat, dan mewariskannya kepada anak-anaknya. Sebuah klan perlahan tumbuh, dan setelah menjadi kuat di masa depan, itu akan menambah sedikit misteri pada klan tersebut. Misalnya, klan Divine Phoenix memiliki garis keturunan Divine Phoenix di tubuh mereka. Mereka memang mengolah teknik pertempuran dari garis keturunan Phoenix, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka memiliki garis keturunan Phoenix di tubuh mereka. Seseorang, binatang iblis yang kuat, dan mereka memiliki garis keturunan binatang iblis di tubuh mereka. Apakah ini bagus? Namun, inilah yang terjadi di dunia sembilan wilayah. Divine Phoenix bukanlah binatang iblis, tapi dewa. Dengan garis keturunan mereka, itu adalah garis keturunan dewa. Semua orang melihat saat ini. Selama Anda cukup kuat sekarang, mereka akan mempercayai garis keturunan apapun yang Anda katakan. Tentu saja, mereka tidak akan terlalu serius tentang hal itu. Jika Anda tidak cukup kuat, berbicara tentang garis keturunan akan mendekati kematian, karena mereka dapat menginjak Anda untuk bangkit. Itu adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan seberapa kuat mereka, dan tidak ada klan dengan warisan garis keturunan yang cocok untuk mereka. Orang tua dari klan Ram duduk di kursinya. Saat Ramjin dikirim terbang, lelaki tua itu berdiri tak terkendali. Kali ini, tujuan datang ke sini adalah untuk membunuh Nalan Long. Mereka telah menggunakan segala macam metode untuk membuat pertukaran menjadi pertarungan sampai mati. Semua ini karena mereka takut Nalan Long tidak berani naik ke panggung bela diri, tetapi pada akhirnya, dia naik. Kultifator kuat yang telah mereka persiapkan sama sekali tidak ceroboh, tetapi mereka dengan mudah terbunuh oleh target. Ini langsung mengubah harapan mereka menjadi gelembung, Fata Morgana. Tria tua itu duduk di sana dengan linglung, menatap Nalan Long dengan linglung. Bukan hanya lelaki tua itu, tapi semua orang dari keluarga Ram yang datang kali ini juga tercengang. Anak-anak muda itu tidak mengetahui masalahnya dan hanya merasa sangat pusing. Mereka masih mengenal Paman Ramjin mereka karena dia adalah tulang punggung keluarga dan salah satu calon penerus kepala keluarga. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi kepala klan di masa depan, dia tetaplah orang yang berbudi luhur dan bermartabat di klan. Di klan, dia adalah eksistensi yang mereka hormati. Dia sama mempesonanya dengan matahari, bakat yang tiada taranya. Tapi sekarang, dia terbunuh dengan mudah. Kematian Ramjin mewakili akhir dari pertukaran bela diri mereka kali ini. Itu juga berarti bahwa mereka telah gagal total dan kehilangan muka. Mereka masih harus menghadapi tekanan besar di masa depan. Sekarang, mereka harus menyampaikan berita di sini kepada klan secepat mungkin agar klan dapat mengambil keputusan. Pada saat ini, ada keributan di bawah. Dan klan Ram tidak bisa tinggal lebih lama lagi, jadi mereka segera berdiri dan pergi. Karena sudah begini, tidak perlu melanjutkan pertukaran bela diri. Klan Ram bahkan tidak mau bertindak lagi. Nalan Long menatap mereka sambil tersenyum, ayo pergi ke kediamanmu untuk pertukaran bela diri suatu hari nanti. Tidak sopan untuk tidak membalas. Pria tua itu menjawab dengan sedikit kaku, oke, kami menyambutmu. Kali ini, klan Ram benar-benar kehilangan muka. Kamu hanya melihat klan Ram kehilangan muka, tapi bukan kekuatan klan Kaisar Ilahi. Iya, kekuatan Nalan Long memang menakutkan, terlalu kuat. Ini adalah hal yang bagus. Aku masih lebih memilih Divine Phoenix City untuk menjadi klan Divine Emperor. Itu benar, klan Kaisar Ilahi baik hati, penuh kasih, stabil, dan kuat. Kita juga bisa hidup dan bekerja dengan damai di sini. Pertempuran telah berakhir. Nalan Long panik, seolah-olah sebuah batu besar telah terangkat dari hatinya. Ini semua karena keponakannya. Semakin dia memandang kincuan, semakin dia menyukainya. Dia sangat menyayangi saudara perempuannya ini, jadi dia sangat menyukai kincuan. Dia hanya tidak menyangka kincuan begitu luar biasa, jadi dia semakin menyukainya. Ayo pergi, Paman akan mentraktirmu sesuatu yang enak malam ini. Aku sendiri yang akan memasak. Nalan Long tersenyum. Keterampilan memasak Pamanmu benar-benar bagus. Nalan Huang tersenyum. 1875 Keahlian kuliner Nalan Long sangat bagus, bahkan lebih baik dari para koki itu. Namun, dia sangat sibuk dan jarang punya waktu untuk memasak sendiri. Kali ini, dia sangat senang dan sangat ingin memasak untuk keponakannya. Tentu saja, jika kincuan menyukainya di masa depan, dia akan terus memasak. Mungkin karena Paman pertama, Bibi pertama sangat dekat dengan kincuan dan memperlakukan Nalan Huang dengan sangat baik di masa lalu. Dia adalah wanita yang cantik dan baik hati. Kali ini, hanya ada Paman pertama, Bibi pertama, Nalan Huang, dan kincuan. Awalnya, mereka mengundang tuan tua, tetapi dia tidak pergi dan berkata ingin istirahat. Namun, semua orang tahu bahwa tuan tua menghindari mereka. Kadang-kadang, ketika dia ada di sana, suasananya akan kurang semarak. Nalan Long membuat meja yang penuh dengan hidangan, yang semuanya merupakan keahliannya. Sebenarnya, kincuan mengira bahwa keahlian kuliner Paman pertama hanya setingkat koki. Sekarang, dia tahu bahwa keterampilan kulinernya tidak lebih buruk dari sensan. Sensan adalah eksistensi terkemuka di wilayah itu. Namun, ini adalah alam dewa. Sensan berspesialisasi dalam memasak, tetapi keterampilan kuliner Paman pertama tidak lebih buruk dari sensan. Keterampilan kuliner Paman pertama sangat bagus. Kincuan sangat memuji keterampilan kuliner Paman pertama sangat percaya diri dengan keterampilan kulinernya dan sangat senang mendengar pujian kincuan. Nalan Huang memandang kincuan sambil tersenyum sambil makan. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Simpulnya sendiri telah dilepaskan, dan krisis keluarga tampaknya bukan apa-apa. Selama Big Brother tumbuh, keluarga Divine Phoenix pasti akan terus meningkat dalam seribu tahun ke depan. Jika mereka dapat menemukan cara untuk menembus tingkat kesebelas dari jalan perlindungan agung Divine Phoenix, kekuatan seluruh keluarga akan meningkat pesat. Sekarang, selama kincuan ada di sini, keluarga Divine Phoenix akan stabil seperti gunung dan benar-benar tak tergoyahkan. Cuaner, oh benar, kamu belum mempelajari cara perlindungan hebat Divine Phoenix ini, kan? Ini untukmu. Setelah makan, Nalan Long menyerahkan halaman judul emas kepada kincuan. Kincuan menatap kosong. Dia sebenarnya ingin mempelajari ini, tetapi dia terlalu malu untuk bertanya. Lagi pula, tegasnya, kincuan tidak bisa dianggap sebagai anggota klan Divine Phoenix. Ini bukan yang asli, tetapi itu adalah salinan yang relatif bermutu tinggi. Namun, itu sangat berharga, dan bahan yang digunakan sangat berharga. Terlebih lagi, itu persis sama dengan aslinya, dan setelah diwariskan, itu akan menjadi dasar dari sebuah klan. Kincuan tidak berdiri di atas upacara dan dengan senang hati menerimanya. Terima kasih, Paman. Nalan Long menggelengkan kepalanya. Meskipun Kincuan adalah putra Nalan Huang, tegasnya, dia tidak dianggap sebagai anggota klan Divine Phoenix. Namun, situasi saat ini istimewa. Orang harus tahu bahwa klan Qin juga sangat kuat. Pada tahap ini, dapat dikatakan bahwa klan Qin bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, Kincuan dapat dianggap sebagai anggota keluarga Qin. Ini adalah garis keturunan yang tidak bisa diubah. Bahkan jika ayah Kincuan adalah anak haram, dia masih menjadi anggota keluarga Qin. Kincuan tidak tahu bagaimana keadaan ayahnya sekarang, tapi dia tidak terburu-buru. Jika dia pergi, dia hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Jalan Besar Divine Phoenix Kincuan memindainya dan sedikit terkejut. Jalan Besar Divine Phoenix ini terlalu kuat. Tidak heran itu bisa menjadi dasar dari klan Divine Phoenix. Tingkat dominasi ini tidak lebih lemah dari Black Tortoise Shield. Itu hanya serangan dan pertahanan. Adapun siapa yang lebih kuat, itu tergantung siapa yang membudidayakannya. Tidak ada yang namanya teknik terkuat, hanya orang terkuat. Tentu saja, ini adalah teknik yang ada di level yang sama. Kalau tidak, tidak ada perbandingan antara teknik dasar dan Black Tortoise Shield dan Great Path of Divine Phoenix. Kincuan tidak melihatnya lama-lama dan menyimpannya. Cuaner, apa rencanamu? Nalan Long memandang Kincuan dan bertanya. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, tunggu sampai aku terbiasa dengan tempat ini. Aku ingin pergi ke klan Kin. Jawaban Kincuan tidak keluar dari harapan Nalan Long. Namun, dia ragu-ragu dan menatap Nalan Huang. Paman, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Kincuan tersenyum. Kamu harus tahu tentang identitas ayahmu. Klan tidak terlalu memikirkannya. Hanya saja ayahmu tidak bisa menerima kebohongan ini, kata Nalan Long. Kincuan tahu bahwa kalimat ini sangat percaya diri. Meskipun Paman Guru mengatakan bahwa ayahnya memiliki pijakan yang stabil di klan Kin, itu sebenarnya tidak mungkin. Kalau tidak, mengapa ayahnya menyuruhnya pergi ke Divine Phoenix klan terlebih dahulu? Ayahnya mungkin tahu bahwa Nalan Long akan membawa klan Divine Phoenix menuju kejayaan. Pada saat dia pergi mencari ibunya, itu sudah bertahun-tahun kemudian. Ayahnya tidak berpikir bahwa dia akan tumbuh begitu cepat. Dia juga tidak menyangka Nalan Long akan menghadapi krisis sebesar itu. Krisis ini secara ajaib diselesaikan olehnya. Klan Kin sangat rumit sekarang. Klan besar juga mengalami perubahan besar. Mereka juga diawasi oleh musuh eksternal, kata Nalan Long. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, ini mungkin kesempatan. Nalan Long menggelengkan kepalanya, ini bukan kesempatan. Klan besar memiliki rahasia mereka sendiri. Itu tidak akan semudah itu. Namun, jika kamu pergi, kamu mungkin bisa mengubah situasinya. Kincuan tersenyum, aku akan pergi dan melihatnya. Kemampuan Kincuan kuat tetapi dia tidak ingin keluarganya bergantung padanya. Lagi pula, dia tidak bisa selalu menemani mereka dan dia tidak bisa membiarkan mereka terlalu bergantung padanya. Selain itu, dia harus menunggu hal-hal menjadi tenang di sini. Pada malam hari, Kincuan dan ibunya kembali ke halaman mereka sendiri. Cuaner, kapan kamu akan menemukan ayahmu? Nalan Huang bertanya dengan santai. Kincuan tersenyum, Ibu, apakah kamu ingin aku pergi cepat atau lambat? Nalan Huang memelototi Kincuan, Brat, apakah kamu meminta pemukulan? Kincuan tersenyum, ketika keadaan sudah tenang di sini, ayo pergi ke Klan Kin, oke. Nalan Huang menggelengkan kepalanya, jangan terburu-buru, mari kita tunggu. Tidak baik bagi kita untuk pergi ke Klan Kin sekarang. Kincuan mendengar ibunya berkata bahwa tidak baik baginya untuk pergi ke Klan Kin sekarang. Dia sedikit tidak mengerti. Nalan Huang melihat ekspresi putranya dan tahu apa yang dia pikirkan. Dia tersenyum, baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Kekuatanmu tidak cukup, mari kita tunggu sebentar lagi. Kamu sudah menunggu begitu lama, apakah kamu benar-benar keberatan menunggu sedikit lebih lama? Kincuan tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Sebenarnya, alasan besarnya adalah karena ibunya. Dia tidak ingin dia menunggu terlalu lama. Namun, melihat ibunya sangat tenang, hatinya merasa tenteram karena memang tidak cocok baginya untuk pergi sekarang. Karena dia tidak bisa pergi sekarang dan krisis Divine Phoenix Klan belum sepenuhnya terselesaikan, mungkin mereka akan tahu apa yang terjadi ketika mereka kembali. Mungkin ketika mereka kembali, mereka akan tahu apa yang sedang terjadi. Kincuan, Nalan Sun dan Nalan Long akan mengerti apa yang sedang terjadi. Satu orang bisa menerimanya, tapi pasti akan ada masalah jika jumlahnya sedikit. Memikirkannya lagi, orang akan berpikir tentang Kincuan. Tidak peduli apakah itu dia atau bukan, dia pasti akan menghitungnya dan bahkan mengujinya. Begitu dia yakin itu dia, dia pasti akan membunuhnya. Kincuan tidak takut, bahkan jika sebagian besar orang dari Klan Gong yang ingin membunuhnya, itu akan sangat sulit. 1876. Kincuan tinggal di Divine Phoenix Klan. Karena krisis belum sepenuhnya terselesaikan, dia tidak berencana untuk segera membawa Stranger dan yang lainnya. Juga, dia tidak tahu kapan Kincuan akan pergi ke Klan Kin. Dia menyadari bahwa perkembangan situasi sudah melebihi harapannya dan di luar kendalinya. Namun, situasi saat ini masih yang terbaik. Situasi sebelumnya sebenarnya sangat buruk, dan Kincuan tidak tahu apakah kemampuannya dapat membantu mereka. Sekarang sepertinya kemampuannya masih sangat tirani, terutama di Klan yang kuat dan praktisi yang kuat. Setelah diperkuat olehnya, dia hampir bisa menentang surga di sini. Oleh karena itu, Kincuan tidak akan dengan mudah mengungkapkan kemampuannya, bahkan jika dia memiliki hubungan yang baik dengan mereka, kecuali mereka adalah rekan pertempuran atau kerabat dekat. Bagaimanapun, keberadaan seperti itu ingin dia berada di sisi mereka. Jika dia tidak berada di sisi mereka, mereka akan khawatir dia berada di sisi yang berlawanan. Dalam situasi seperti itu, banyak orang akan kejam dan melenyapkannya jika mereka tidak bisa mendapatkannya. Karena Kincuan bisa merusak keseimbangan, Kincuan jarang mengungkapkan kemampuannya. Kali ini, jika bukan karena situasi khusus, dia tidak akan mengungkapkannya. Adapun kemampuannya, Kincuan tidak ingin mengungkapkannya dan membiarkan orang lain terkejut, iri, atau bahkan memujanya. Dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia hanya ingin hidupnya menjadi sedikit lebih baik dan bahkan berharap untuk menjalani kehidupan yang stabil. Dia tidak suka perselisihan dan tidak suka bertarung sampai mati dengan orang lain. Namun, di dunia persilatan, seseorang tidak dapat menahan diri. Menghargai cincin Giok akan menjadi kejahatan. Tanpa sadar, dia berdiri di tengah pusaran air. Dia ingin pergi, tetapi orang lain tidak ingin dia pergi. Oleh karena itu, Kincuan hampir selalu dipaksa untuk maju. Terus-menerus meningkatkan dirinya hanya untuk menghadapi situasi saat ini. Itu hampir sama sekarang. Untuk menemukan wanitanya, Cusi dan Kingsu telah memberinya dan keluarganya kesempatan hidup baru. Dia adalah pelabuhan spiritualnya, tanah murni. Dia sekarang berada di kuil Dewi Misterius 9 Surga dan masa depan sangat berbahaya. Kincuan ingin membantunya, menemukannya, dan bekerja keras untuk meningkatkan dirinya. Apalagi ada Tante Huangqing dan Yuluoxing. Mustahil baginya untuk tidak menemukan mereka. Ada juga beberapa orang yang tidak bisa berhenti meski memaksakan diri. Semakin kuat kemampuan seseorang, semakin besar tanggung jawab yang dia miliki tanpa disadari. Tanggung jawab ini sangat luas, dan sedikit demi sedikit, itu akan mendorong orang ke jalan yang tidak ingin mereka jalani tetapi harus dilalui. Namun, hal ini tidak membuat orang merasa tidak nyaman atau kesal. Bahkan, ada semangat dan kemauan. Mungkin ini kebetulan, tapi perlahan menjadi tak terelakkan. Kincuan tinggal di Divine Phoenix Clan. Nalan Jing tidak lagi sombong. Dia adalah putra Nalan Long, jadi dia sangat arogan. Namun, dia tidak tahu kenapa, tapi dia sangat sopan kepada Kincuan. Bahkan jika Kincuan mengabaikannya, dia tidak memiliki emosi apapun. Perawatan Nalan Xin jauh lebih baik, gadis ini riang tapi baik hati, jadi Kincuan memperlakukannya dengan sangat baik. Dia adalah sepupu Kincuan. Sekarang, dia berlari ke tempat Kincuan setiap hari. Dia sedikit tergila-gila dengan Kincuan. Hem, bagaimana mengatakannya, penampilan Kincuan kali ini membuatnya sedikit mengagumi Kincuan. Selain itu, dia memiliki kepribadian yang baik, popularitas yang baik, tidak licik, penampilan yang imut, dan kedekatan yang tinggi. Bahkan di tempat lelaki tua itu, dia sangat populer. Hanya Nalan Xin yang berani mengatakan apapun di depan lelaki tua itu. Dia tidak masuk akal, tidak masuk akal, dan tidak tahu malu. Orang tua itu menyukai ini, dan setiap saat, dia akan sangat bahagia. Dia bisa dianggap sebagai cucu paling manja di klan. Namun, dia tidak memanjakannya dengan baik. Ada cara untuk memanjakannya, dan ada banyak aspek untuk memanjakannya. Namun, dia harus mengerti bahwa kebaikan dan kejahatan harus dibedakan. Inilah prinsipnya. Sekarang, banyak orang memiliki dua sikap terhadap Kincuan, dekat dan jauh. Namun, banyak orang sebenarnya tidak mengetahui kemampuan Kincuan yang sebenarnya. Mereka hanya tahu bahwa Kincuan telah membunuh beberapa junior dari keluarga Gong Yang dan mendapatkan muka untuk keluarga Divine Phoenix, jadi mereka memiliki kesan yang baik tentang dia. Namun, ada juga orang yang mengakui bahwa Kincuan mendapatkan muka untuk keluarga Divine Phoenix, tetapi dia mencuri perhatian, yang membuat beberapa dari mereka tidak senang. Ada banyak orang seperti ini. Adapun ini, Kincuan tidak merasakan apa-apa. Matanya masih sangat cerah, dan beberapa orang bisa melihat sedikit. Tidak dapat dikatakan bahwa mereka dapat melihat esensinya, tetapi sangat dekat. Jadi dengan cara ini, hanya Nalan Xin yang membuatnya merasa nyaman. Sepupu, temani aku bermain hari ini. Nalan Xin dan beberapa orang lainnya datang untuk mencari Kincuan. Nalan Jing juga ada di sana. Kincuan tahu bahwa alasan mengapa Nalan Jing berubah seperti ini adalah karena dia mengetahui kemampuannya. Sebenarnya ini bukan masalah besar, dia tidak akan membencinya hanya karena dia berubah. Ini adalah kenyataan. Jadilah orang yang berguna, Anda tidak punya apa-apa. Anda hanya orang lemah, jadi mengapa orang lain memperlakukan Anda dengan baik? Ini bukan pertanyaan apakah itu kenyataan atau bukan, ini sebenarnya adalah cara untuk bertahan hidup. Di antara orang-orang, burung-burung dari bulu berkumpul bersama. Begitulah adanya. Terus terang, Anda mungkin berguna baginya, jadi dia kembali untuk berteman dengan Anda. Singkatnya, dua orang dapat saling membantu, saling berpelukan untuk kehangatan, melewati kesulitan bersama, maju bersama, saling membantu, dan bahkan menghilangkan kesepian. Ini adalah seorang teman. Namun, beberapa teman bersifat jangka pendek, sulit untuk bertemu teman seumur hidup, dan memiliki satu atau dua saja sudah cukup. Kincuan sebenarnya hanya punya satu. Changlan. Ini perlahan menjadi teman dari lawan, teman sejati, teman seumur hidup. Kincuan tidak menolak, dan beberapa dari mereka keluar dari keluarga Divine Phoenix. Ini adalah pertama kalinya Kincuan benar-benar berkeliling Divine Phoenix City. Saat Kincuan keluar, segera, keluarga Ram menerima berita itu. Di rumah kuno dan harum, itu juga merupakan ruangan kuno dan harum. Ada meja dan kursi kayu cendana, dan lukisan gunung, sungai, dan binatang buas di dinding sangat artistik. Seorang pria duduk di sini dan minum teh dengan santai. Pada saat ini, seorang pria masuk, mereka keluar. Oke, aku mengerti. Pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Pria dari sebelumnya menundukkan kepalanya dan pergi. Sekitar 10 menit kemudian, seorang pria lain masuk. Huo Yuner telah menerima berita itu, dan sedang bersiap untuk bertindak. Pria yang datang berkata, Saya ingin hasil. Pria itu berkata dengan acuh tak acuh. En, itu pasti akan berhasil. Pria yang datang berkata, Jika gagal, datanglah padaku dengan kepala di tanganmu. Pria itu berkata, Pria yang masuk itu gemetar, tapi tetap berkata, Oke. Setelah ini selesai, kamu bisa pergi bersama keluargamu dan meninggalkan tempat ini selamanya. Pria itu meletakkan cangkir teh dan menoleh. Pria ini tampak seperti batu giyok. Dia jelas terlihat setengah baya, tetapi dia terlihat seperti pria muda. Namun, siapapun dapat melihat bahwa dia setengah baya, dan kenyataannya, dia lebih tua dari Nalanlong. Pria yang berdiri tampak bersemangat, dan memandang pria yang sedang minum teh, saya harap Anda menepati janji. Jangan khawatir, selama kamu membantuku dengan ini, aku pasti akan melepaskanmu. Aku tidak pernah berbohong. Oke. Kincuan dan yang lainnya berjalan di sepanjang jalan dan melihat bangunan paling makmur dan paling ikonik di kota kekaisaran ilahi. Phoenix Dice, 1877 Mereka cukup senang. Kincuan jarang keluar dan bersantai. Mereka semua masih muda, tapi masih sulit bagi Kincuan untuk berbaur. Dia tidak tahu kenapa. Mungkin karena mereka tidak akrab satu sama lain, atau mungkin wawasan mereka berbeda dengan anak muda. Sulit baginya untuk benar-benar berbaur dengan orang-orang ini. Nalanjing sebenarnya ingin memenangkan Kincuan dan membuat Kincuan tetap di sini sebagai pembantunya. Tetapi dia tahu itu akan sulit karena ayahnya berkata bahwa Kincuan akan pergi ke tempat yang lebih menakutkan di wilayah dewa. Nalanjing tidak pernah memikirkan hal-hal ini, dan dia tidak ingin menggunakan siapapun. Tiba-tiba, Kincuan merasa seseorang di antara kerumunan sedang menatapnya. Itu semacam tatapan halus. Itu normal untuk ditatap di kerumunan, tetapi Kincuan secara alami dapat mengetahui apakah itu tatapan normal atau tatapan. Itu adalah tatapan yang menatapnya. Kincuan tidak melihat ke belakang untuk melihat orang itu. Itu adalah seorang wanita. Iya, dia sangat cantik, tapi dia bukan tipe yang bisa mengejutkan orang pada pandangan pertama. Dia sangat tampan, dan setelah beberapa pandangan, orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Dia mengenakan pakaian polos dan memiliki sepasang mata indah yang setenang angin dan awan. Dia memiliki wajah polos yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia tidak memiliki wajah cantik yang mulia dan elegan. Dia tidak melakukannya, tapi dia bukan tipe gadis dari keluarga sederhana. Dia tampaknya memiliki keindahan waktu, keindahan yang datang setelah pengendapan dan pembaptisan waktu. Dia mengenakan pakaian polos yang tidak menarik perhatian, dan sedikit longgar, tetapi orang masih bisa melihat bahwa dia memiliki sosok yang cantik. Lekukan dadanya tepat. Ini adalah kecantikan, kecantikan yang nyata, dan seiring berjalannya waktu, dia akan menjadi lebih cantik dari kecantikan yang menakjubkan. Tapi wanita ini sangat acuh-ta'acuh. Konon wanita seperti ini lahir tanpa perasaan. Wanita seperti ini juga terlahir untuk menjadi seorang kultifator, dan bahkan tanpa kultifasi, mereka bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata. Mereka adalah pengecualian. Mereka jarang muncul dalam sejarah, tetapi hampir setiap beberapa ratus tahun, akan ada satu, dan masing-masing akan menjadi legenda. Kejam. Mereka disebut Hairless. Kincuan telah membaca tentang sejarah ini sebelumnya, dan dia bahkan telah membacanya. Dikatakan bahwa mereka adalah gadis batu, dan dalam ajaran Nuwa, ada beberapa orang istimewa yang diberkahi dengan kemampuan ilahi, dan mereka dikenal sebagai manusia batu. Fisiknya sempurna, tetapi dia kekurangan tujuh emosi dan enam keinginan. Tentu saja, ini adalah kebangkitan fisik generasi selanjutnya, sehingga perasaannya relatif lemah. Itu seperti bagaimana beberapa orang tidak tertarik pada makanan enak dan tidak suka makan. Kincuan berkata sambil berjalan, kalian silakan, saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kalian nanti. Nalan Sin tidak terkejut, dia hanya menganggup dan pergi bersama yang lain. Kincuan, sebaliknya, menemukan tempat yang tenang untuk berjalan. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana kinerja pihak lain. Kekuatan Kincuan saat ini tidak buruk, terutama kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri dan melarikan diri. Sebenarnya ia tidak perlu berpikir panjang untuk mengetahui bahwa Hairless ini dikirim oleh keluar garam. Meskipun Hairless tidak memiliki emosi atau keinginan, yang lainnya normal. Oleh karena itu, beberapa misi khusus secara alami akan mencari Hairless. Tentu saja, seseorang tidak bisa selalu meminta Hairless untuk membantu kecuali mereka tergerak oleh keuntungan. Ada sangat sedikit tempat terpencil di Divine Phoenix City. Tapi ketika dia berjalan ke Lover Street, jumlah orang di sini relatif lebih sedikit. Itu sunyi, dan sepasang-pasangan berjalan bergandengan tangan. Ada toko kain, toko senjata, toko perhiasan, dan bahkan beberapa makanan, tapi semuanya adalah makanan kelas atas. Kincuan berjalan ke sini, lalu perlahan berbalik, kamu mencariku. Wanita itu sepertinya tidak terkejut, dan menatap Kincuan dan mengangguk. Kamu mencariku. Kincuan tersenyum saat dia memandangnya. Untuk membunuhmu, wanita itu berkata terus terang. Dia tidak tersenyum, juga tidak mengatakan omong kosong yang tidak perlu, dan langsung berkata. Kincuan tidak terkejut sama sekali. A Hairless pasti tidak mencarinya untuk berbicara tentang cinta. Dia tidak mengenal siapapun di sini, dan orang yang mencarinya pasti musuh, dan itu hanya bisa berhubungan dengan keluarga Ram. Keluarga Ram benar-benar tidak mau menyerah. Tampaknya mereka sudah mengetahui alasan kepergiannya. Sekarang setelah mereka mengirimkan Hairless, sepertinya mereka sangat menghargainya. Perlu diketahui bahwa selama Hairless menerima misi, mereka hampir tidak akan pernah gagal. Tidak pernah ada kasus di mana Hairless gagal melakukan sesuatu. Selama mereka menerima misi, mereka tidak akan menyerah sampai mereka mencapai tujuan mereka. Kincuan sedikit mengernyit, karena hanya ada dua hasil yang membuat Hairless gagal. Pertama, Hairless akan mati, dan misi semacam ini secara alami akan gagal. Kedua, Hairless akan jatuh cinta pada si pembunuh. Yang kedua tidak mungkin, tetapi yang pertama mungkin. Jadi Kincuan hanya punya satu cara, yaitu membunuh Hairless ini. Namun, Hairless semuanya sangat kuat, dan bisa disebut, harta manusia, seperti binatang buas yang berharga dari binatang iblis. Kekuatan hidup yang kuat, berharga, menakutkan, dan kemampuan melarikan diri yang sangat kuat. Jadi yang pertama, membunuh Hairless sama sulitnya dengan naik ke surga. Kedua situasi itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Hasil akhirnya adalah tidak harus berhenti dikejar oleh Hairless, dan hidup sedikit lebih lama. Ini tampaknya menjadi hasil terbaik. Kincuan banyak berpikir, berhenti sejenak, dan berkata padanya, aku tidak ingin mati. Kamu harus mati, wanita itu berkata. Kincuan berpikir sejenak, dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak mati. Bunuh aku, wanita itu berkata. Saya seorang dokter, dan saya tidak suka membunuh orang. Saya telah menyelamatkan banyak orang, jadi tidak baik bagi Anda jika Anda membunuh saya. Kincuan memikirkannya dan berkata, wanita itu sedikit diam. Kincuan melihat dan melanjutkan, kebenaran saya tidak dapat dipalsukan. Anda harus tahu tentang situasi Nalan Long, dan banyak dokter ajaib tidak berdaya. Saya menyelamatkannya. Aku tahu kamu adalah Hairless, dan kamu mungkin tidak memiliki konsep perasaan, tapi kamu pasti akan mengejar jalan surgawi. Jika kamu membunuhku, bahkan jika jalanmu ke jalan surgawi tidak berakhir, aku yakin kamu tidak akan dapat meningkat dalam 100 tahun. Kincuan melanjutkan. Apa yang dia katakan didasarkan pada fakta, tetapi apakah itu benar atau tidak, bahkan Kincuan tidak tahu. Ketika Kincuan mengatakan itu, wanita itu semakin mengerutkan kening dan menatap Kincuan. Dia bisa melihat bahwa Kincuan dipenuhi dengan kebenaran dan energi alam. Dia juga tahu bahwa dia adalah seorang dokter ajaib. Dia belum pernah melihat Kincuan sebelumnya, tetapi sekarang dia melihatnya, dia menyadari bahwa dia berbeda dari pria lain. Dia memiliki aura dan kebenaran alami, dan dia juga seorang dokter ajaib, seorang dokter ajaib yang super. Membunuh dokter ajaib adalah kesalahan besar, dan terlebih lagi, itu adalah dokter ajaib. Namun, dia telah menyetujui persyaratan keluar garam. Perlahan, dia ingat bahwa dia adalah orang yang tidak berperasaan dan berjalan di jalan yang tidak berperasaan, jadi dia seharusnya tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Jadi, matanya yang linglung menjadi jernih kembali, dan dia mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memandang Kincuan dan berkata, aku masih ingin membunuhmu. Sebenarnya, kamu punya cara lain, kata Kincuan. Wanita itu benar-benar ingin menyerang dan tidak ingin mendengarkan apa yang dikatakan Kincuan, tetapi dia tetap bertanya, ada apa? 1878. Kamu bisa mempertimbangkan untuk jatuh cinta padaku. Dengan begitu, kamu tidak akan gagal, kata Kincuan dengan serius. Ketika Kincuan mengatakan itu, wanita itu tertegun. Itu karena tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. N, tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Apalagi ketika pihak lain mengetahui identitasnya sebagai orang yang tidak berperasaan. Sebenarnya, meskipun mereka tidak tahu bahwa dia adalah orang yang tidak punya hati, mereka tidak akan mengakuinya. Temperamennya adalah jenis aura yang tidak dapat didekati yang membuat pria sulit untuk memiliki ide tentang dirinya. Bukannya dia tidak cantik, tapi auranya membuatnya tampak seperti dia hanya bisa dilihat dari jauh. Wanita itu menatap Kincuan, apakah kamu sudah selesai? Kincuan merasakan niat membunuh wanita itu, tetapi dia tidak tampak marah. Orang tanpa emosi tidak akan marah. Belum lagi kata-kata seperti itu, meski kasar, dia tidak akan marah. Itu karena kemarahan berarti emosi mereka sangat kuat. Tapi dia tidak akan marah. Dia akan merasa Kincuan tidak sopan, jadi tentu saja, dia ingin membunuhnya. Selain itu, dia bersiap untuk membunuh Kincuan. Mendengar itu, dia menemukan alasan untuk dirinya sendiri, alasan yang lebih nyaman. Kincuan tersenyum. Kamu bisa mempertimbangkan saranku dengan serius. Kamu adalah manusia. Meskipun kamu tidak punya hati, emosimu jauh lebih lemah dari orang normal. Manusia bukan tumbuhan, jadi bagaimana mereka bisa tanpa emosi? Tidakkah kamu ingin merasakan cinta yang telah diwariskan selama ribuan tahun? Suara Kincuan lembut dan tidak agresif. Terlebih lagi, dia benar dan tidak bergerak seperti gunung. Dia berdiri di sana dan membuat orang merasa tak berdaya. Juga, dia tersentuh oleh kata-kata Kincuan. Dia adalah seorang manusia, seorang wanita, seorang wanita yang kesepian. Dia memikirkannya sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apakah itu belenggu karena tidak punya hati. Dia tidak bisa memiliki perasaan. Dia tidak tahu apakah itu warisan atau sugestif psikologis. Singkatnya, dia bukanlah seseorang yang mudah emosi. Emosinya sangat, sangat lemah, hampir tidak ada. Ini sebenarnya terkait dengan kultifasi warisan. Kincuan telah memperhatikan ekspresi wajah wanita itu dan dapat memahami detailnya. Dia merasakan emosi wanita itu. Tampaknya ada beberapa gejolak di dalam hatinya, tetapi itu sangat, sangat kecil. Tapi ini sudah cukup, asalkan ada fluktuasi. Kincuan tidak tahu mengapa dia seperti ini. Mungkin karena pihak lain adalah orang yang tidak berperasaan, atau mungkin karena penasaran. Dikatakan bahwa rasa ingin tahu adalah hal yang paling menakutkan, tetapi semua orang memiliki rasa ingin tahu. Itu bawaan dan bawaan. Kincuan sendiri tidak bisa memberikan alasan, atau lebih tepatnya, dia tidak bisa menemukan alasan yang masuk akal. Berbicara secara logis, jika orang seperti itu datang untuk membunuhnya, maka dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Cara terbaik adalah membunuh pihak lain dan mengakhiri semuanya. Karena untuk keberadaan seperti itu, metode kedua tidak akan berhasil. Bahkan jika itu terjadi, orang yang tak berperasaan akan jatuh cinta padamu, yang cukup mengejutkan semua orang. Namun, keberadaan seperti itu pasti akan menjadi momok. Siapa yang berani mempertahankan keberadaan seperti itu di sisi mereka? Wanita itu memandang Kincuan dan berkata, aku akan membunuhmu. Kincuan tersenyum lebih bahagia. Dia bisa merasakan bahwa niat membunuh wanita itu tampaknya sedikit berkurang. Kincuan menatapnya dan tersenyum, lalu berbalik untuk pergi. Wanita itu melihat punggung Kincuan dan tiba-tiba menyerang. Dia menyerang Kincuan dengan gerakan, membidik punggung Kincuan. Jika langkah ini mengenai, dia pasti akan terbunuh. Wanita itu sangat kuat. Tentu saja, Kincuan bukanlah orang biasa. Pembelaannya juga sangat menakutkan. Itu semakin dekat dan dekat. Wanita itu tidak merasakan gerakan apapun dari tubuh Kincuan. Jika dia terus menyerang, dia tidak akan bisa berhenti tepat waktu. Tapi pihak lain sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Hairless sebenarnya memiliki karakteristik lain. Jika pihak lain tidak melawan, terutama ketika mereka tidak menghindar, sangat sulit bagi orang yang tidak berperasaan untuk membunuh mereka. Dia tidak tahu apakah alasan khusus ini berasal dari warisan. Kincuan secara tidak sengaja mengetahuinya. Tetapi dia perlu bertaruh karena dia tidak yakin apakah itu benar. Kalaupun itu benar, itu hanya kemungkinan dan bukan kepastian. Jadi langkah ini sangat berisiko, terlalu berisiko. Kincuan mengandalkan banyak kemampuan menyelamatkan nyawa dan tubuh yang kuat. Itulah sebabnya dia berani mengambil risiko. Peng! Itu memukul. Tubuh Kincuan terbang ke depan dan dia memuntahkan setegup darah. Serangan yang tidak berperasaan membawa semacam kematian yang tidak berperasaan. Serangan semacam ini adalah serangan khusus, juga dikenal sebagai kekuatan penghancur dewa. Itu sangat menakutkan. Plus, kekuatan dan alam orang yang tidak berperasaan ini jauh lebih tinggi daripada Kincuan. Bahkan dapat dikatakan bahwa Kincuan akan sulit melarikan diri. Inilah mengapa Kincuan seperti ini. Dia ingin menyelesaikannya karena beberapa alasan khusus. Itu adalah insting di tubuhnya. Tapi sekarang dia telah bergabung dengan Kincuan. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Wajah Kincuan pucat pasti. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berbalik untuk tersenyum pada orang tak berperasaan yang terkejut itu. Kenapa kamu tidak bersembunyi? Kenapa kamu tidak lari? Wanita itu tampak tenang dan dingin saat dia bertanya. Kincuan tersenyum. Jika aku mengatakan bahwa aku jatuh cinta padamu, kamu pasti tidak akan percaya padaku. Sebenarnya aku juga tidak percaya. Saat ini, Kincuan tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa lari. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa bertindak sedikit gila atau membuat orang bingung. Kemudian, mungkin ada kesempatan. Langkah ini membuat Kincuan menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatannya. Ini juga mengapa dia tidak bersembunyi. Wanita itu mengerutkan kening lagi. Kamu benar-benar tidak takut aku akan membunuhmu. Kincuan menatapnya dan berkata dengan jujur, jika kamu benar-benar ingin membunuhku, aku tidak akan bisa melarikan diri. Aku tidak tahu mengapa, tapi sepertinya kamu adalah wanitaku di kehidupanku sebelumnya. Aku merasakan perasaan tentang keakraban denganmu, perasaan yang sangat akrab, perasaan yang sangat intim. Melihatmu membuatku bahagia dan hangat. Karena aku tidak bisa melarikan diri, mati di tanganmu mungkin akan menjadi akhir yang bagus. Kincuan merasa kata-katanya sedikit bohong. Sebenarnya, hanya ada perasaan khusus yang bersifat naluriah. Dia tidak jatuh cinta dengan wanita seperti itu. Dia hanya sedikit ingin tahu tentang dia. Tetapi situasi saat ini tidak tergantung padanya. Bahkan jika Nalan Long ada di sini, dia mungkin tidak bisa menghadapinya setelah digosok. Ini menunjukkan betapa kuatnya orang yang tidak berperasaan ini. Wanita itu mengangkat tangannya sedikit. Kincuan merasa tercekik. Dia menyiapkan penguasa penyusut tanah dan bendera langit lima elemen. Namun, hal-hal ini hanya bisa menyelamatkan nyawanya untuk sementara. Apalagi, terjerat oleh keberadaan seperti itu adalah masalah besar. Itu sia-sia bahkan jika dia berlari ke ujung dunia. Dia pasti akan mengejarnya. Namun, Kincuan memiliki bendera surgawi lima elemen dan teknik pencarian naga. Mudah baginya untuk bersembunyi. Hanya saja dia tidak menyukai kehidupan seperti itu. Tunggu, Kincuan berkata dengan lembut. Mata wanita itu bergerak sedikit dan dia menatap Kincuan. Apa yang ingin kamu katakan? Selama tidak berlebihan, aku akan setuju. Tapi kamu harus mati. 1879 Bisakah aku memelukmu sebelum aku mati? Lalu aku bisa mati tanpa penyesalan, kata Kincuan. Permintaan ini bisa dikatakan terlalu banyak, tapi karena dia akan dibunuh, sepertinya tidak banyak lagi. Wanita itu sekali lagi bingung dengan permintaan Kincuan. Kincuan memiliki rasa kesopanan yang baik. Plus, dia benar untuk memulai. Dia memiliki sepasang mata indah yang sangat jernih, sehingga sulit bagi seseorang untuk membunuhnya. Serangan sebelumnya dari belakang, namun tetap membuat wanita tersebut merasa tidak nyaman. Mungkin itu untuk menebusnya, atau mungkin untuk membuatnya merasa kurang bersalah ketika dia membunuhnya. Jadi, dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Dia hanya menganggupkan kepalanya. Kincuan sedikit emosional. Dia perlahan berjalan. Masih ada sedikit darah di sudut mulutnya, tapi dia tidak menyekanya. Dia dengan lembut membuka lengannya. Kemudian, dia memeluk wanita itu. Gadis, kita adalah keluarga, orang terdekat. Kamu adalah orang yang paling aku cintai, selamanya. Kamu harus menjaga dirimu sendiri di masa depan. Meskipun orang yang tidak berperasaan itu kuat, aku tidak suka kalau kamu seperti ini. Saya hanya ingin kamu bahagia. Kincuan berkata dengan lembut. Kemudian, ketika dia dalam keadaan linglung, dia mencium bibirnya. Halus dan harum. Kincuan tampaknya telah melupakan segalanya. Ini jalan kekasih. Berciuman di sini bukan masalah besar karena ini adalah jalan milik sepasang kekasih. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika wanita itu sadar kembali, seluruh mulutnya telah jatuh. Karena kaget, dia tanpa sadar membuka mulutnya sedikit. Kincuan secara alami menyelipkan lidahnya dengan mudah. Dia bahkan mengisap payudaranya. Kelemahan rahasia orang yang tidak punya hati adalah dia tidak akan membunuh orang pertama yang menciumnya. Itu harus yang pertama, kalau tidak, dia akan mati. Selain itu, sangat sulit untuk mencium orang yang tidak berperasaan. Juga, mencium orang yang tidak punya hati bukan berarti dia akan jatuh cinta padamu, tapi dia pasti tidak akan membunuhmu. Inilah yang direncanakan Kincuan sejak awal. Tindakannya berisiko, tetapi untungnya, dia berhasil melakukannya selangkah demi selangkah. Kincuan didorong pergi. Wanita itu berdiri di sana dan menatap Kincuan dengan bingung. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatap Kincuan. Maaf, aku terlalu mencintaimu. Lakukan, aku bisa mati tanpa penyesalan. Kincuan menutup matanya. Namun, dia bisa melihat perjuangan di wajah wanita itu. Itu hanya perjuangan. Lambat laun, dia kehilangan keinginan untuk bertarung. Kincuan menghela nafas lega di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Dia tampak seolah-olah sedang menghadapi kematian dengan keseimbangan batin, seolah-olah sekarat di tangannya adalah semacam kebahagiaan. Wanita itu mendesah pelan. Kemudian, dia perlahan berbalik dan bersiap untuk pergi. Berhenti, Kincuan membuka matanya dan berjalan di depannya. Apalagi yang kamu mau. Wanita itu sedikit marah. Itu normal untuk marah. Nyatanya, dia tidak tahu bahwa ciuman bisa membuka sebagian emosinya. Ini juga mengapa dia tidak akan membunuh orang pertama yang dia cium. Aku menyukaimu, kata Kincuan. Aku tidak menyukaimu, kata yang tak berperasaan. Kalau begitu bunuh aku, Kincuan menatapnya dan berkata. Minggir, The Hairless One berkata dengan dingin. Tidak, kamu bunuh aku atau kamu pergi bersamaku, kata Kincuan dengan dominan. Wanita itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meninju dada Kincuan. Auranya menakutkan dan tinjunya bersinar redup, membawa sedikit kehancuran. Mustahil bagi Kincuan untuk tidak khawatir. Namun, seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia bahkan maju selangkah dan menghadapi kepalan tangan wanita itu. Wanita itu berhenti dan menatap Kincuan, aku tidak akan membunuhmu. Apalagi yang kamu inginkan. Apakah kamu juga menyukaiku? Kincuan berkata tanpa malu-malu. Mata dingin dan indah wanita itu hanya menatap Kincuan. Kincuan terbatuk dan menghindari tatapannya, aku malu saat kamu melihatku seperti itu. Wanita itu melihat tatapan bunuh diri Kincuan dan untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba tersenyum. Mungkin dia bahkan tidak tahu bahwa itu adalah ekspresi Naluriah. Namun, itu mengejutkan Kincuan dan dia meraih tangannya dengan gembira. Wanita itu gemetar dan secara Naluriah mundur. Kincuan memegang tangannya dengan erat. Dia hampir dipukuli sampai mati sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya sekarang? Apalagi dia tidak tahu kenapa tapi dia sangat menyukai wanita ini. Dia belum pernah memiliki perasaan langsung seperti itu sebelumnya. Dia telah berkultivasi ke periode khusus dan kondisi mentalnya perlu diterobos. Wanita itu ingin memukulnya, tetapi Kincuan tidak mengelak. Dia tampak seperti akan memukulnya jika dia mau. Wanita itu berpikir tentang bagaimana dia tidak melawan atau menghindar ketika dia mencoba membunuhnya. Juga, dia tidak bisa melupakan apa yang dia katakan. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dia tidak bisa membunuhnya dan dia bajingan. Namun, dia bukan tipe bajingan yang dibenci orang. Perasaan The Hairless One sangat sederhana. Itu tidak seperti selembar kertas kosong, tapi sangat murni. Kincuan tersenyum dan menariknya untuk berjalan-jalan di sepanjang Lover Street. Mereka seperti pria dan wanita muda biasa. Nah, pria dan wanita yang sedang jatuh cinta. Ada seseorang yang mengikuti mereka dari jauh. Dia telah sok sejak awal dan sekarang merasa bahwa dunia tidak begitu nyata. Dia dikirim oleh keluarga Ram untuk memantau kemajuan misi. Dia juga seorang ahli, jadi keluarga Ram menyuruhnya untuk tidak memantau yang tak berperasaan dan hanya mengawasi Kincuan. Itu sebabnya dia terus mengikuti Kincuan dan melihat semua ini sampai pandangan belakang dari dua tangan yang berpegangan menghilang. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Apakah dia akan dipukuli sampai mati jika dia kembali dan memberitahu kepala keluarga seperti ini? Kincuan merasakan pencapaian. Luka-lukanya akibat pemukulan itu tidak terlalu serius. Tubuhnya masih sangat kuat, tetapi dia harus menunjukkan bahwa lukanya tidak ringan. Wanita itu dalam keadaan linglung dan merasa sangat tidak nyata. Dia ditarik oleh Kincuan dan berjalan perlahan. Dia sangat berkonflik. Dia tidak tahu apa yang dia permasalahkan. Sudah bertahun-tahun. Hari ini, dia merasa seperti sedang bermimpi. Tapi dia tahu ini bukan mimpi. Kemana kau membawaku? Wanita itu bertanya pada Kincuan. Pulang, aku akan membawamu menemui ibuku. Pulanglah, aku akan membawamu menemui ibuku. Kita akan mencari waktu untuk menikah dan punya bayi. Lalu kita akan membesarkannya bersama. Kita akan mengajaknya melihat matahari terbit dan laut. Kita saya akan mengajarinya cara membaca dan belajar seni bela diri. Saat dia besar nanti, dia bisa menikah atau menikah. Saat dia punya anak, kita bisa membantu mereka mengasuh anak mereka. Saat anak-anak tumbuh di bawah asuhan kita, mereka bisa menikah atau menikah. Ketika mereka punya anak, kita bisa berhenti, berhenti, berhenti. Wanita itu memandang Kincuan dengan kesal. Ini adalah kedua kalinya dia tidak bisa menahan tawa. Kali ini, itu lebih jelas daripada yang terakhir kali. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa marah dan geli. Apa yang dia katakan? Dia adalah bajingan pada awalnya, tapi dia bahkan lebih bajingan pada akhirnya. Kincuan menatapnya dengan bingung. Tidakkah menurutmu kehidupan seperti ini tidak baik? Baiklah, aku sudah bertahan begitu lama. Lepaskan. Aku pergi, kata wanita itu dengan lembut. Kemana kamu pergi? Kincuan bertanya. 1880. Aku tidak tahu. Aku gagal dalam misi, jadi aku harus pergi. Wanita itu menatap langit di kejauhan. Kesepian semacam itu sangat mengakar di hati orang-orang. Kesepian semacam ini sangat menular, dan orang tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Kamu tidak diizinkan pergi. Kincuan memegang tangannya dan berkata dengan tenang, tetapi nadanya sangat tegas dan tidak memungkinkan untuk dibantah. Wanita itu tertegun dan menatap Kincuan. Siapa kamu untuk mengendalikanku? Aku sudah mentolerirmu. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu? Karena kamu wanitaku. Tentu saja, aku harus mengendalikanmu. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Kapan aku menjadi wanitamu? Wanita itu bertanya dengan marah. Emosinya perlahan terbuka, tapi sudah ditakdirkan bahwa akan sulit baginya untuk menjadi seperti wanita normal. Namun, itu belum tentu demikian. Dia perlahan berubah sekarang, dan dia menjadi semakin feminin. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Kamu menciumku sebelumnya, jadi kamu harus bertanggung jawab untukku. Wanita itu menatap Kincuan dengan kaget. Bajingan ini sebenarnya bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Kapan dia pernah mendengar kata-kata seperti itu? Dia masih merasa dirugikan, tetapi dia tidak berharap bajingan ini membalikkan keadaan padanya. Namun, dia masih sangat tenang. Dia mendesah pelan. Aku tahu kamu baik padaku, tapi aku benar-benar harus pergi. Aku akan mengingatmu, dan kita akan bertemu lagi di masa depan. Kincuan memegang tangannya. Aku bilang jangan pergi, jadi kamu tidak bisa pergi. Kenapa kamu begitu keras kepala? Kemana kamu pergi? Selain aku, apakah kamu punya kerabat? Kalimat ini membuat wanita itu tercengang. Dia tidak punya kerabat, dan dia bahkan tidak punya teman. Tidak satu pun. Seseorang tanpa kerabat dan teman sangat kesepian. Orang normal tidak bisa membayangkannya. Dikatakan bahwa tidak peduli baik atau buruk, mereka semua punya teman. Bahkan orang bodoh pun akan memiliki beberapa teman bodoh. Belum lagi orang yang kuat, orang kuat yang kesepian. Wanita itu tidak berbicara. Kincuan tersenyum dan menariknya. Ayo, pulanglah bersamaku. Kamu milikku di masa depan. Yang terpenting adalah bahagia. Lihat dirimu sekarang, apakah kamu masih bersenang-senang? Pada akhirnya, wanita itu dibujuk oleh Kincuan dan setengah diseret kembali ke klan Divine Phoenix. Ibu, ini menantu perempuanmu. Kincuan tersenyum dan memperkenalkannya. Nalan Huang menatap kosong pada wanita itu. Ekspresi wajahnya sedikit kaku, dan ekspresinya sangat serius. Sedangkan untuk Hairless, dia sedikit terkejut saat melihat Nalan Huang. Dia benar-benar mengetahui keberadaan Nalan Huang, tetapi dia tidak menyangka Kincuan adalah putra Nalan Huang. Dia tahu bahwa Kincuan adalah anggota klan Divine Phoenix dan juga mengetahui keberadaan Nalan Huang. Namun, dia tidak mengetahui hubungan mereka. Sebenarnya, Kincuan baru saja tiba, dan terlalu banyak orang yang tidak tahu bahwa Kincuan dan Nalan Huang adalah ibu dan anak. Hanya beberapa orang dari klan Divine Phoenix yang tahu, dan bahkan mereka yang tahu tidak begitu percaya. Kincuan melihat ekspresi ibunya dan tahu bahwa dia telah mengenali wanita itu. Dia tersenyum dan berkata, Ibu, dia benar-benar istriku. Tolong bersabarlah. Bocah bau, sekarang kamu memiliki seorang wanita, kamu akan membuang ibumu ke samping. Nalan Huang berkata dengan tajam. Kamu adalah ibuku, orang yang paling dekat denganku. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Kincuan langsung menyanjungnya. Sekarang, Kincuan dan Nalan Huang tidak memiliki sedikitpun dendam di antara mereka. Ini mungkin alasan mengapa darah mereka benar-benar terhubung setelah 10 bulan kehamilan. Baiklah, berhenti menyanjungku. Bocah bau, kamu hanya mencariku. Hem, siapa namanya? Nalan Huang bertanya. Kincuan tahu bahwa dia sengaja mengirimnya pergi. Ibunya ingin mengatakan sesuatu kepada wanita itu. Kincuan ragu-ragu sejenak, lalu merangkul bahu ibunya dan berkata sambil tersenyum, Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku satu-satunya keluarganya sekarang. Hem, itu tidak benar. Kamu ibuku, jadi kamu tentu saja ibunya juga. Apakah kamu senang memiliki anak perempuan? Kincuan berkata sambil tersenyum, Tapi dia sangat serius. Kata-katanya sebenarnya memberitahu ibunya bahwa dia tahu identitas wanita itu. Pada saat yang sama, dia juga mengatakan kepada ibunya untuk tidak khawatir. Dia akan mengurusnya sendiri. Iya, tentu saja aku senang memiliki putri yang begitu cantik. Silakan, pamanmu sedang menunggumu, kata Nalan Huang sambil tersenyum. Kincuan tidak punya pilihan selain mencari pamannya. Namun, sebelum dia pergi, dia memohon kepada ibunya dengan matanya, Seolah-olah dia ingin dia tidak mempersulit wanita itu. Nalan Huang memelototi Kincuan. Kincuan merasa lega dan pergi dengan gembira. Sebelum dia pergi, dia berkata kepada wanita itu, Ini rumah kami. Jangan berdiri pada upacara. Setelah Kincuan pergi, Nalan Huang menatap wanita itu. Wanita itu terus menatap Nalan Huang dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, aku akan meninggalkannya, kata wanita itu. Mengapa kamu ingin meninggalkan Kincuan R? Nalan Huang bertanya dengan heran. Bukan apa-apa, aku bukan orang normal. Aku bertemu dengannya hanya karena alasan khusus, kata wanita itu. Kamu di sini untuk membunuh Kincuan, R, kan? Nalan Huang secara alami memikirkan inti masalahnya. Wanita itu tidak menyangkalnya dan mengangguk. Kilatan dingin melintas di mata Nalan Huang, Tetapi ketika dia memikirkan penampilan putranya dan sorot matanya ketika dia pergi, Dia menghela nafas. Huh, apakah kamu masih ingin membunuh anakku? Orang yang tidak punya hati hanya memiliki satu kesempatan untuk gagal. Ada banyak makna di balik kalimat ini, Tetapi jelas bahwa dia tidak akan membunuh Kincuan. Atau lebih tepatnya, dia adalah orang yang tidak punya hati. Jika dia gagal, dia tidak akan menjadi orang yang tidak berperasaan di masa depan. Dia tidak akan menjadi orang yang tidak punya hati. Jangan khawatir, jika aku ingin melakukan sesuatu padanya, Aku pasti sudah berhasil. Karena aku tidak melakukannya, aku tidak akan melakukannya di masa depan. Kamu tidak perlu khawatir. Lagi pula, aku akan pergi dan pergi ke tempat di mana saya berada, Kata wanita itu dengan lembut. Tempat ini milikmu. Aku dapat menemukanmu kemanapun kamu pergi. Apakah kamu tahu bahwa ada teknik mistik yang disebut teknik pencarian naga? Bahkan jika kamu berada di ujung dunia, Aku dapat menemukanmu, Kata Kincuan dengan senyuman. Dia sudah kembali. Pamannya kebetulan sedang keluar, Jadi Kincuan bergegas kembali. Nalan Huang tersenyum dan menatap Kincuan. Kamu sangat khawatir. Tentu saja tidak. Paman keluar. Aku 100% percaya padamu. Ayo, aku akan memasak malam ini. Ibu, coba masakanku. Pasti tidak lebih buruk dari Paman. Kincuan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Omong kosong asteris T. Nalan Huang tertawa. Itu benar. Aku terutama tidak ingin menyakiti Paman. Kamu mendapat hadiah malam ini. Putramu akan menunjukkan bakti kepadamu. Kincuan menepuk dadanya dan tertawa. Nalan Huang sebenarnya tidak percaya. Tapi dia tetap tersenyum. Oke, kalau begitu aku akan mencoba masakanmu dengan gadis itu. Jika tidak enak, lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Nalan Huang menarik wanita itu dan tersenyum. Wanita itu sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Dia tidak terbiasa dengan perasaan ini. Bukannya dia membencinya, tapi dia merasa tidak pada tempatnya. Belum terlambat, tapi juga belum terlalu dini. Kincuan menuangkan sepoci teh dan kemudian menyiapkan hidangan. Ibunya dan wanita itu menyaksikan Kincuan memasak di dapur. Kincuan memasak dengan sangat cepat, dan juga sangat enak dipandang. Ini membuat hati Nalan Huang sakit. Anak ini sangat luar biasa, tetapi dia sangat pandai memasak. Semakin dia merasa bersalah, semakin dia tidak membesarkannya sejak dia masih muda. Nalan Huang memandangi wanita itu dan berkata sambil tersenyum, Cuaner adalah putra kandungku, tapi kami baru bertemu beberapa hari. Sebelumnya, dia bisa dikatakan yatim piatu. Setelah bertahun-tahun. Terima kasih.